Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantesnya Aja So, kali ini Pantesnya Aja akan membahas 10 ekspresi atau dampak setelah makan biskuit yaya Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya Untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga Oke, ini dia videonya Oke, yang pertama ini yaitu kucing ya Jadi bisa kalian lihat langsung, disana terdapat potongan biskuitnya Boboiboy yang tadi habis dimakan setengahnya, terus dibuang Nah, ada kucing ini yang mencoba makan itu biskuit Dan lihat ya, kucing itu tiba-tiba kayak oglek gitu deh Yang ada efek petir-petirnya Dan tiba-tiba pingsan aja tuh ya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor 1 ini Nah, yang kedua ini yaitu Papa Zola ya Jadi, Papa Zola ini ingin mencoba biskuit yaya Dia yakin bahwa kebenaran tak akan pingsan Alhasil dia ini nyoba makan ya Dan langsung pas masuk mulutnya Papa Zola ditanya yaya Macam mana Papa? Papa Zola pun menjawab Macam kertas pasi Langsung ada efek petir-petirnya deh Dan selanjutnya dilanjutkan oleh perdebatan Gopal dan yaya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk nomor 2 ini Oke, yang ketiga ini ceritanya Boboiboy ngeledakin Gopal ya Bahwa dia ini pengen makan biskuit yaya Alhasil ying ngambilin di rumahnya yaya tuh Dengan lari cepat Kemudian, Gopal punya ide balik Yaitu mau berbagi dengan Boboiboy ya Nah, bisa kalian lihat Gopal ini langsung nyodorin biskuit yaya Dalam jumlah banyak ke dalam mulutnya Boboiboy Sampai penuh tuh mulutnya Boboiboy Dan berakhir pingsan ya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya Untuk nomor 3 ini Nah, yang keempat ini lanjutan yang tadi ya Jadi, Gopal ini punya pemikiran lagi Dia ini mau ngubah itu biskuit menjadi biskuit lain Eh, tapi pas dimakan rasanya tetep biskuit yaya ya Dan kalian lihat, Gopal pingsan juga deh Dengan mata terbuka dan lidah melet Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya Untuk nomor 4 ini Nah, yang kelima ini Yaitu di saat yaya sedang mencari Boboiboy angin Dia ini berjumpa sama Ciyah ya Dan bisa kalian lihat Ciyah ini naik sepeda motor Kayak orang gila sambil senyum dan happy banget gitu Emosinya gak kekontrol gitu ya Dan bisa dilihat ternyata dia ini habis makan biskuit yaya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya Untuk nomor 5 ini Nah, yang ke-6 ini Yaya ketemu sama abang pos ya Dan didapati abang pos ini Sudah marah-marah ke banyak yang bocor Bahwa-bawa krisis ekonomi global gitu deh Sampai-sampai banyak ngeluarin kayak emot gitu ya Yang kata Hah, apa nih maksudnya? Hahaha Ada-ada aja emang gara-gara biskuit yaya ini Yaudah, kurang lebih gitu udah aja deh ya Untuk nomor 6 ini Nah, yang ke-7 ini Yaitu ayah Gopal habis dikasih biskuit sama bobo-bobo yang angin ya Dan emosinya menjadi tidak stabil Jadi bisa kalian lihat saja Di sana didapati ayah Gopal yang sedang berjualan es Dan esnya itu habis Akan tetapi aneh nih ya Dimana-mana kalau dagangnya habis itu Dapat untung dan dapet uang banyak itu udah seneng Eh, tapi ayahnya Gopal malah sedih Gara-gara dagangnya habis dan dapet untung Aneh bukan? Itulah efek dari biskuitnya yaya Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya Untuk nomor 7 ini Apa? Eh, Gopal? Belikanlah saya buku latihan Buku latihan baru Cikku kata buku latihan saya Nidak macam lancar Oke, yang pertama ini Jadi Gopal dan Pakcik Kumar habis makan biskuit yaya ya Jadi bisa kalian lihat langsung nih Pakcik Kumar kan dagang esnya habis Alias kejual Samua Tapi dia ini sedih gitu Terlebih lagi Gopal nih Si Gopal buku latihannya udah habis Makanya Cikgu nyuruh dia beliin buku baru gitu Terus dia nyanyiin dia deh ke bapaknya Sambil minta buku kayak gini nih Belikan saya buku latihan Bababababaru Cikgu kata buku latihan saya Nidak macam pelacan Kurang lebih kayak gitu lah ya nyanyiannya Kalau gak mirip gak apa-apa Nah, terus si yaya ini bingung Kenapa dengan Gopal gitu? Terus Gopal nyanyi lagi nih kayak gini Apesal dengan aku Aku dah termakan biskuit kau lah Apesal dengan aku Aku dah termakan biskuit kau lah Ya udah Kurang lebih gitu aja deh ya Untuk nomor satu ini Kira-kira gue mirip atau enggak gitu Nah, yang terakhir ini Yaitu disaat Boboiboy angin disuruh nyobain biskuit yaya Dengan resep baru ya yang dibuat menjadi beracun Awalnya kayak gak mau Tapi akhirnya Boboiboy angin ini makan biskuitnya Dan dia langsung kayak batuk-batuk gitu Sampai ada efek petir hijau di wajah senyum teriak-teriak dan lain-lain ya Kemudian setelah makan biskuit yaya itu Si Boboiboy angin ini menjadi gila ya Atau emosinya tidak bisa terkendali Sampai-sampai dia ini bisa menaikkan tingkatan kuasanya Yaitu berubah menjadi Boboiboy tofan Nah, itu dia Kira-kira beberapa orang dan dampaknya setelah makan biskuit yaya Gimana? Betapa mengerikannya bukan biskuit yaya ini? Kalau di dunia kita kalian pada mau coba enggak? Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya Terima kasih telah menonton!